Kita bergeser ke informasi lain, pemirsa Old Sedayu Hotel Kelapa Gading secara resmi memperkenalkan menu baru dalam rangka merayakan hari Imlek. Menu spesial yang memanjakan lidah para tamu ini diantaranya adalah bebek packing, panggang, cumi bakar shinlin, dan ayam kasanova. All Sedayu Hotel menggelar acara bertajuk All Sedayu Foodies Gathering di bagi galangan foodies, influencer, food blogger, dan jurnalis yang berlokasi di The Square Coffee Shop, Restoran, All Sedayu Kelapa Gading, Jakarta Utara, Nunggu Malam. Dalam acara ini, manajemen All Sedayu Hotel memperkenalkan menu spesial baru yang hadir bertepatan dengan hari Imlek bagi para tamu. Menu spesial ini diantaranya adalah bebek packing, panggang, cumi bakar shinlin, dan ayam kasanova. Para chef All Sedayu juga memperhatikan cara langsung keahlian memasak cumi bakar shinlin dan ayam kasanova di depan para tamu undangan. Sementara bebek packing dapat dinikmati secara langsung di restoran All Sedayu. Perkenalan menu baru ini merupakan bentuk inovasi All Sedayu Hotel dalam membajakan lidah para tamu hotel. Bahwa kegiatan Buddhis hari ini, Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita janjikan untuk event ini. Karena event ini sifatnya adalah rutin setiap tahun. Kita melakukan kegiatan ini yang pertama untuk memperarat silaturahmi antara kami All Sedayu Hotel dengan para tenan, dengan para customer, dengan para blogger, maupun foodist, itu untuk mengeratkan hubungan kita. Di mana setiap tahun ini kita gelarkan acara. Dan tujuan kami adalah untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, antara makanan dengan satu dengan yang lain, kita selalu berinovasi. Kenapa kita selalu berinovasi dengan makanan? Karena untuk memberikan satu kepuasan kepada pelanggan atau tamu kita yang inap di sini, sehingga mereka akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal di All Sedayu Hotel. Dengan adanya perubahan, inovasi, variatif daripada menu-menu yang akan disajikan, itu memberikan satu ekspertasi buat tamu kita, supaya tamu-tamu kita itu tidak gosen tinggal di All Sedayu Hotel. Untuk hari ini, kita tadi sama-sama kita kedepankan bahwa bertema dengan, sesuai dengan temanya adalah Imlek. Kita untuk bube tadi kita kedepankan menu Imlek, tapi untuk menu promo yang kita sama-sama lihat tadi, kita ada Jumi, terus yang kedua ada Chicken Casanova, yang akan dipromosikan untuk bulan depan. Karena sudah di-launching hari ini, bulan depan itu akan di-launching buat kamu untuk bisa dinikmati atau dibeli oleh tamu yang inap di sini. Tidak cuma sebatas itu, kita juga bisa melayani pesanan melalui online. Jadi kita mempermudah dengan adanya PPKM, dengan adanya pembatasan, aktivitas, kita tetap bisa melayani tamu-tamu yang di dalam hotel itu sendiri maupun di luar hotel itu. Salah satu foodis yang hadir dalam acara ini menyatakan menu yang baru dihadirkan merupakan hidangan spesial, yang memiliki kelezatan dan kenikmatan bagi pengembangan kuliner. Ini untuk parian menunya lumayan banget sih, gue suka banget ada Asian food, Western food, Chinese food, Mediterranean food. Dan ini jujur untuk semua menunya itu overall rata-rata enak, enak-nyaangka banget sih ini. Pokoknya saya suka banget sama makanannya, dan tempatnya ini oke banget buat gathering. Nah acaranya seru banget sih, jadi kita tidak cuma duduk sama menonton, tapi ada kayak cooking demo, ada juga quiz, dan masih banyak lagi. Pokoknya seru banget sih. Nah saya juga baru tahu kalau sebuah hotel ini bekerjasama dengan beberapa gram-gram ternama seperti Ramayana, S.H.H.L.E.D. dan Melawan Solo. Pokoknya brand mereka sih semoga bisa menjadi kebunuhan kerjasama yang lebih dijangka panjang. Saya merasa cukup aman setelah acara ini, karena semua pengunjung dan semua karyawan itu tetap memakai masker dan menggunakan hand sanitizer dan scan suhu sebelum masuk acara. Pokoknya saya selalu banget sesuatu protokolnya. Orbitok di perkahalian kayak gitu. Bisa-bisa produksi sendiri dari... Dalam acara ini, Allsdayu Hotel juga dibantu dengan tenan yang bekerjasama, hingga Allsdayu Foodies Gathering terselenggara dengan baik. Kontributor Elasinta TV, Jakarta